Pertama, Promaput adalah senior saya. Jadi saya sebagai junior kan tentunya datang ke Promaput untuk menyampaikan tentang tugas saya. Berikutnya, ketika saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Promaput ini luar biasa. Menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Oleh dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Promaput. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan Pertanahan, terkait dengan PLBI. Saya koordinasi ketat. Kebetulan, saya kemarin di Lantik belum sempat bertemu. Dan hari ini saya bertemu, dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di kementerian, di Kementerian Koordinasi di Polukang. Dan beliau memiliki gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya baru sekarang saya tidak lanjut di permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata, Prof, luar biasa. Apa yang ada di Kementerian Koordinasi itu, yang sampai setelah-setelnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Promaput, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Jadi permasalahan semua sudah disampaikan kepada saya. Itu saja. Termasuk tiga hal ya Pak, kemarin. Kan Pak Makut menyebutkan ada tiga hal yang dititipkan kepada Menko Polokabaru. Baik itu soal BLBI. MBI sudah, tadi sudah. Detil, detil BLBI. Sudah. Undang-undang MK, undang-undang MK? Undang-undang MK, ya tadi sudah detil. Sampaikan ke saya. Pelanggaran AMBRA, Pak. Iya. Iya, semuanya disarankan saya. Tiga-tiganya, Popo ini juga semuanya. Jadi apakah Prof. Tidak menyarankan untuk memperpanjang ke desa-desa atau bagaimana? Enggak, sudah ada kepresnya. Tidak usah disarankan kepresnya memperpanjang. Sudah, gitu ya. Iya. Cukup ya. Oh, maaf. Sosok Pak Hadi, teman saya yang sangat baik. Jadi begini lho, begini. Orang itu melu, punya kesat. Bisa enggak sipil itu menkoordinasi militer. Saya adalah minfo sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali. Lancar semua urusan. Apapun itu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi panggir. Waktu kapolinya, Saya Pak Sikid sebelum itu, sebelum Pak Sikid panggir. Lancar ternyata koordinasi. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi. Orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita. Orang itu, kalau sama tentara takut. Dianggap enggak sembahyang, enggak boleh. Kalau perjalanan dengan saya, teman-teman. Waktunya sholat, selat. Selat. Jadi, Kesannya bagus. Dan saya percaya Pak Hadi bisa. Ya, saya akan tugas di Kemenco. Pak Hadi waktu jadi Menteri sempat menghubungi soal pengadilan tanah. Apakah sempat ikut? Silahkan juga ke Pak Pak. Sempat terabat juga. Dengan Pak Menko. Apa ada mungkin? Belum ada kesimpulannya. Masih berproses. Tapi kasus kontrinnya sudah mulai diselesaikan. Pak, dengan sisa waktu 8 bulan ini, kan tadi yang disebutkan PR-PRnya cukup banyak. Apa bagaimana Pak? Untuk memastikan semua hal yang berjalan dengan baik. Kan sudah ada peta jalannya. Mana yang selesai bulan ini. Mana selesai bulan ini. Kalau yang sudah kita selesaikan, 8 bulan belum selesaikan, tinggal berapa bulan lagi bisa selesaikan oleh yang berikutnya. Jadi, itu yang akan saya laksanakan. Tapi, semuanya kan terus kita selesaikan, kita jalankan sebaik-baik. Apalagi arahan dari prok tadi sudah bagus sekali. Kita sudah punya gambaran yang bagus. Terkait dengan kondusivitas dan juga keamanan di pemilu ini seperti apa Pak? Baik, sekarang aman. Ya, kondisi ini yang aman. Tidak ada masalah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah-ramah. Iya, kan? Dan selalu tersenyum menghadapi masalah. Tapi kan saat ini juga bergulir soal angkat yang akan dinaikkan di BPN. Tidak, belum ada. Antisipasi apa? Ya, saya saya dengan tegas pokok dari Kemen Buat, jangan. Tapi aman, damai ini yang kita cari. Ada maya enggak? Ada maya enggak. Beliau bisa lebih lidah daripada saya nanti. Kalau substansinya sudah. Kan gitu lah ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.